Halo, ini ibu-ibu dari mana sih? Mampung Mampar Mampung Mampar Siapa yang mau duit? Tapi jawab pertanyaan dulu dari saya ya Oke, pertanyaannya Ibu, sebutkan sayur yang berwarna merah Wartel Wartel, salah Ke belakang, Bu Bayem merah Bayem merah Batu, 50 ribu Cabai Cabai merah 50 ribu Ibu, kalau ibu masak yang paling enak masak apa, Bu? Sayur sop Sayur asem Sayur lode Nah, di dalam sayur-sayur yang ibu sebutin tadi Ada nggak yang warna merah? Sebutin, Bu Ada Apa? Sayur sop Sayurnya? Sayurnya apa yang berwarna merah? Saya nggak ada, itu merah Apa beda, terserah ibu Sayur sayur yang ibu tahu warna merah apa? 5 4 3 2 1 Tentang Ibu, kenapa lihat ke sana-sini, Bu? Ayo, Bu Ibu, pegang, Ibu Nih, oke Ibu, suka masak nggak biasa? Suka masak nggak? Nggak Nggak? Ya, tapi tahu nggak sih Apa coba sayur yang berwarna merah? 5 5 4 3 2 1 Tentang Oke, sebutkan sayur yang berwarna merah Tomat Tomat Iya Tomat buang nggak sih? Oh, sayur Betul Wih, anaknya Pak Edi Oke, sebut Nah, warga pasti banyak yang masih salah kaprah ya Kalau tomat itu termasuk sayur Padahal, faktanya Jika melihat dari klasifikasi botani dan ilmu pengetahuan Tomat masuk dalam kategori buah-buahan Karena nih warga Tomat memiliki biji di dalamnya dan tumbuh dari bunga tanaman Seperti buah secara umum lainnya Tomat juga terbentuk dari bunga kuning kecil dan mengandung banyak biji Gitu ya warga, jangan salah lagi Sebutkan Nama buah yang huruf depannya K Kacang Buah, Bu Jitu, salah Jamblang Buah jamblang, J, itu depannya, Bu Aduh, Ibu Oke, sebutkan nama buah yang huruf depannya K Lebih, bu Kubis Kubis Bu, kan salah, itu sayur Buah kelapa Buah kelapa, yee Buah kiwi, kiwi Buah kiwi Yeay, semangat banget ibunya. Ayo, ini ibu siapa? Bumumun. Bumumun, cemumun. Ayo, siapa sayurah? Paprika. Apa? Paprika. Buah? Buah yang huruf depannya, Kak. Itu tadi pertanyaan yang tadi. Udah tadi. Warga, banyak loh buah yang huruf depannya, Kak. Seperti kedondong, kelapa, kelengkeng, kesemak, kiwi, kismis, kokosan, kolangkaling, kurma, dan kueni. Nah, ada fakta menarik loh kalau ngomongin buah kiwi. Nama kiwi diambil dari penampilannya yang mirip dengan burung kiwi dengan bentuk bulat dan bulu berwarna coklat. Mungkin banyak juga yang belum tahu kalau kulit buah kiwi bisa dikonsumsi. Karena dapat meningkatkan kandungan serat hingga 50% dan vitamin E hingga 34% lebih tinggi dibanding makan buah tanpa dagingnya. Siapa yang dapat mana tadi? Dapat yang dapat. Kami yang dapat. Wih, keren nih. Yang dapat, dapat nih. Gimana? Seneng gak ibu-ibu kedatangan BLT di sini? Nanti kapan-kapan kita main lagi mau ya? Sering-sering kemarin. Nanti dimasakin dong. Ya ini ibu ini nih. Tadi bisa masang, nanti dimasakin saya ke sini ya. Oke deh kalau gitu ibu-ibu terima kasih banyak. Warga, kita lanjut lagi yuk. Jangan kemana-mana. Tetap di BLT. Bahagia langsung tunai.